Dalam masyarakat Jawa, mitos dikenal sebagai peraturan tidak tertulis yang ditetapkan oleh para luhur yang tidak boleh dilanggar Apabila percayaan tersebut dilanggar, maka konsekuensinya akan diterima di kemudian hari Salah satunya adalah pernikahan Selain berpedoman pada Alkitab, dalam adat Jawa telah memiliki pedoman untuk menentukan sikap dan tindakan sebelum melangsungkan pernikahan Ada mitos larangan terkait pernikahan adat Jawa yang tidak boleh ditentang Penasaran dengan mitos larangan pernikahan adat Jawa tersebut? Simak ulasannya dalam video berikut ini Sebelumnya terima kasih telah subscribe dan like guys video ini Karena subscribe Anda merupakan semangat kami untuk berkreasi dalam menjajikan video menarik lainnya dari channel ini tentunya Mungkin sebagai orang Jawa lebih dikenal atau pernah mendengar pernikahan pring gerit atau pring sedapur Pernikahan pring sedapur adalah pernikahan dengan hari lahir yang sama Baik pasaran maupun weton Sebagai contoh adalah kamis wage ketemu kamis wage Pernikahan seperti itu menurut kepercayaan suku Jawa kurang baik Konon pernikahan ini akan banyak masalah soal rezeki Dan memiliki ego keluarga kedua mempelai yang tidak terkendali Karena mengedepankan ego masing-masing Bahkan yang lebih ekstrim pernikahan ini akan mengakibatkan salah satu dari orang tua konon sakit-sakitan Tapi bagaimana jika pernikahan ini benar-benar ada dan terjadi Berikut hal-hal yang menjadi pantangan atau hal yang harus dihindari ketika pernikahan ini sengaja dilaksanakan atau terjadi Hal yang harus dihindari pada pernikahan pring sedapur atau pring gerit Yang pertama menghindari makanan yang terbuat dari rebung Bagi yang tidak tahu rebung Rebung adalah sayur tunas bambu yang masih muda Pada sebagian masyarakat Indonesia rebung digunakan untuk isian lumpia atau sayur mayur Konon rebung dalam sebuah kumpulan bambu Bila diartikan dalam kehidupan sehari-hari memiliki arti yaitu anak Apabila dilanggar maka akan terjadi sesuatu pada anak kita Yang kedua memotong bambu yang masih hidup Konon bambu dalam bahasa Jawa adalah pring Menebang bambu dalam satu rumpun merupakan hal yang fatal bagi pernikahan pring sedapur Konon akan membuat kehilangan salah satu anggota keluarga Oleh karena itu bagi pemilik pernikahan ini hindarilah menebang pohon bambu yang masih hidup ya Yang ketiga memotong ayam cemani atau pitek wale Ayam cemani adalah ayam yang berwarna hitam Atau seluruh tubuhnya baik bulu, kuku, paruh, ceker, maupun mata semuanya berwarna hitam Sedangkan pitek wale yaitu ayam yang arah bulunya kebalik Sebagian pertenak menyebutnya ayam nanas Memotong kedua ayam tersebut merupakan salah satu larangan bagi pernikahan pring sedapur Hal ini masih sama Masih ada kaitannya dengan keluarga Sesuai dengan sebutannya pring sedapur Apabila satu berbuat biasanya yang lain akan mengkena getahnya atau akibatnya Selanjutnya adalah yang keempat Melepas sepasang merpati bila melihat atau berpapasan dengan rombongan pengantin Hal ini tentu akan sulit dilakukan pada zaman sekarang ya Betapa ribetnya hal tersebut Harus melepas sepasang merpati bila bertemu dengan pengantin Konon memberi kebebasan pada sepasang merpati tersebut Akan menjaga pernikahan kita atau pernikahan jauh dari percerian Demikian 4 hal yang harus dihindari oleh pernikahan pring gerit atau pring sedapur Secara logika memang tidak masuk di akal Tapi kembali pada diri kita masing-masing ya Tentu para luhur telah menetapkan Pantangan ini pasti ada maksud dan tujuannya Gunakan informasi ini dengan bijak Siapa tahu kelak Anda akan mendapatkan suku Jawa Dan pas bertemu dengan keluarga yang memegang pakem perimbun Jawa Tulen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!